Halo, ketemu lagi di podcast pendidikan karakter persembahan dari Charlotte Mason Indonesia. Bersama saya Ayu Primadini, saya Ellen Christie, saya Maria Sukiyo, saya Lili Fresti. Kami berempat kali ini mau kasih tips-tips tentang bagaimana merumuskan visi pendidikan keluarga. Sekalian curhat-curhat sedikit tentang bagaimana sampai akhirnya kami merasa klik dengan visi pendidikan Charlotte Mason. Kisah kami ini beda-beda lho, mana tahu salah satunya ada yang mirip dengan kisah Anda ya kan? Stay tuned! Terima kasih telah menonton! Kalau kalian prosesnya bagaimana sih? Bisa sampai merumuskan visi pendidikan keluarga kalian? Siapa yang mau cerita dulu nih? Mungkin Ayu ya? Iya ya, secara kita podcast kemarin ngobrol dan mungkin menyisakan tanya ya buat teman-teman yang dengar ya. Iya, karena banyak yang belum paham juga visi pendidikan keluarga itu caranya bagaimana merumuskannya. Iya ya, perumuskan visi pendidikan ya. Kalau aku, menurut aku visi pendidikan itu sama dengan visi hidup ya. Karena kan kita mendidik anak ini dengan tujuan supaya mereka bisa melangsungkan hidup. Berarti kan sama tuh ya, memberi pendidikan ya menjalani hidup. Terus, kalau kata CM, pendidikan adalah atmosfer. Jadi, secara sadar ataupun tidak, menurutku orang tua pasti mendidik anaknya supaya punya visi hidup yang sama sama orang tuanya itu. Makanya sebelum orang tua merumuskan visi pendidikan untuk anak-anaknya, menurutku penting banget sih buat tiap orang tua supaya mereka sadar visi hidupnya mereka sendiri itu apa gitu kan. Nah, kalau aku pribadi sih, aku pergulatan mencari visi hidup itu dari kelas 4 SD deh kayaknya gitu. Wah, wih. Jadi kecil banget ya. Jadi, 4 SD. Jadi, aku lagi di dalam kelas tuh aku ingat banget terus tiba-tiba aku bertanya-tanya gitu. Aku ini tuh siapa ya sebenarnya ya? Terus, aku tuh ngapain ya hidup di bumi ya gitu. Itu kayaknya dua pertanyaan dasar yang meskipun pertanyaannya singkat tapi pencariannya panjang gitu kan. Terus aku baca sana-sini, terus tanya sana-sini. Sampai kayaknya aku baru mulai agak ngeh itu pas ya yang udah dewasa ya. Udah dewasa, udah bisa mikir, baru sadar gitu. Kayaknya, oh iya ya aku itu bukan cuman daging yang bisa gerak-gerak, yang bisa nafas gitu. Aku tuh makhluk spiritual. Hidupku bukan cuman untuk gedein badanku, bukan untuk cari kesenangan ku semata gitu. Tapi, ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Terus, aku percaya kalau benar-benar Tuhan tuh pasti menciptakan manusia untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Bisa jadi penyeimbang buat alam, jalani tugasnya yang barangkali beda-beda gitu lah semacam itu. Nah, dari situ baru aku mulai, oh ya berarti untuk itu ya aku hidup gitu. Untuk menjalani tugas dari Tuhan, jalani panggilan dari Tuhan, semacam itu. Dari situ baru aku terus cari pasangan hidup yang menurutku harus banget untuk punya visi serupa. Karena kan yang namanya rumah tangga itu kata orang ibarat bahtera gitu ya. Kalau tujuannya beda, tujuan orang di dalam bahtera itu beda kan mana mungkin bahtera itu akhirnya bisa jalan dengan lancar. Terus, beruntung banget akhirnya aku ketemu pasangan hidup yang emang punya cara pandang itu terhadap kehidupan tuh sama gitu. Bukan sekedar buat romantisme gitu, kalau kata Mylan kan gitu. Bukan buat sayang-sayang. Bukan sekedar buat sayang-sayangan. Bukan senangan. Kayak di sinetron gitu. Atau bukan sekedar mau bikin kaya keluarga kita semata, tapi ya untuk bisa jadi berkat buat sesama. Nah, dari visi keluarga ini, terus jadi kami, karena kami berdua udah punya visi yang sama, jadi menrumuskan visi pendidikan anak ya jadi jauh lebih gampang. Karena kan visi kami jadi ya sama, terus visi buat pendidikan anak kami ya jadi gak jauh-jauh dari visi hidup kami. Supaya mereka bisa jadi berkat buat sesama, supaya hidup gak semata untuk kepentingan dirinya aja ya, semacam itulah. Jadi kalau udah visi hidup, visi keluarga, dan visi pendidikan anak ini udah selaras, jadi enak sih menurutku. Kami sekeluarga jadi kayak teman seperjalanan yang jalan menuju arah yang sama, menuju visi yang sama gitu. Kalau aku tidak akan menyebutnya keberuntungan sih ya, tadi kamu bilang kan menemukan pasangan hidup beruntung-beruntung, itu bukan keberuntungan sih. Karena kamunya sudah jelas, jadi lebih mudah menemukan pasangan hidup yang jelas. Iya juga sih, betul-betul. Jadi itu sangat memudahkan sebetulnya kalau sebelum menikah, seseorang sudah punya gambaran yang jelas tentang hidupnya mau buat apa. Kalau Maria gimana nih? Ini kalau dari pengalamanku ya, menemukan visi itu, hal yang pertama yang terpenting itu kalau aku dulu diskusi dengan suami. Soalnya kan aku sama suami itu kan tumbuh dalam latar belakang yang berbeda. Otomatis kan pengalaman kami juga berbeda. Nah pandanganku adalah suami istri itu kayak yang tadi juga dibilang Ayu harus sejalan. Nah pengalaman-pengalaman ini kan pasti akan berpengaruh juga dengan apa yang kami yakini. Makanya penting banget bagi kami untuk saling berkomunikasi. Jadi waktu itu kami saling bertanya, saling refleksikan. Apa sih panggilanmu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah? Lalu juga sebaliknya, aku bertanya. Dia bertanya juga, panggilanmu ini apa sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri? Lalu setelah itu, bagaimana kami ini harus menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kami? Nah bagi kami ini adalah bagian dari proses untuk mengenali diri, juga mengenali panggilan hidup yang Tuhan berikan untuk kami. Lalu berikutnya, langkah berikutnya, refleksikan lebih lanjut. Lalu bahas terarumah sangga kami ini mau dibawa kemana? Kalau sudah ada anak, anak-anak kami ini mau dididik seperti apa? Yang sudah Tuhan percayakan pada kami ini. Jadi ketika sudah punya gambaran besar itu, ya seperti yang tadi Ayu bilang, enak ya. Kan jangan sampai kita itu mengarung hidup, gak punya tujuan, lalu terombang ambing kesana kemari. Tapi rupanya proses menemukan visi ini kan enggak, kalau buat kami sih enggak selesai dengan sekali duduk dan diskusi. Makanya terus dalam pengalaman sehari-hari berikutnya itu kami mencoba untuk peka, selalu mendengarkan suara hati nurani kami. Ini sebenarnya apa sih? Ini Tuhan mau apa sih dalam hidup kami? Itu yang terus kami coba gali. Sembari kan kami juga jalan itu dengan mempelajar dari banyak orang, banyak sumber. Ini pentingnya untuk memurnikan terus perjalanan hidup, visi hidup kami ini. Kalau dari aku sih begitu. Menarik. Jadi ada kesamaan ya, kayaknya ya. Iya, betul. Dengan Ayu juga tentang diskusi dengan suami ya, partner itu menjadi satu hal yang kunci gitu ya. Kalau Lili, apakah juga punya pengalaman yang seperti itu? Ya setuju sih, kalau misalnya sebelum menikah itu lebih enak jalannya ya, kalau suami dan istri itu sudah sejalan dan selara setujuannya gitu. Nah, kalau aku dulu itu nggak sampai pada merumuskan visi bersama gitu sih sebelum menikah. Tapi aku sama suami saling sharing sih dulu, ngobrol tentang ekspektasi masing-masing itu seperti apa. Jadi saling kenal, aku mengenal suami, suami mengenal aku, aku tuh pengennya seperti ini. Suami pengennya seperti itu, masih sampai di situ gitu. Nah, tapi kami sama-sama paham kalau misalnya punya tujuan itu tuh penting gitu. Rasanya jadi bisa lebih memaknai lah, memaknai apa ya, pilihan kita berkeluarga. Untuk yang lebih besarnya pilihan hidup gitu kan. Lalu setelah menikah, kebutuhan itu semakin terasa ya gitu. Semakin terasa penting, terutama kalau misalnya nggak bisa lagi kalau melakukan sesuatu tuh hanya berdasarkan ekspektasi-ekspektasi pribadi gitu. Jadi harus ada semacam rumusan dan bijakan bersama gitu. Nggak mulai deh dari situ. Kami sebagai pribadi tuh jujur berdialog pada diri sendiri. Jadi di sana memang betul ya, seperti teman-teman tadi, ada proses mengenal diri sendiri, mengenal pasangan gitu. Nah, setelah berdialog dengan diri sendiri ya, kita harus, mau nggak mau harus berdialog dengan pasangan juga ya. Tentang mengapa dan untuk apa sih kita hidup. Kita sebetulnya kalau berkeluarga ini untuk apa dan mau ngapain gitu. Lalu kita juga punya anak gitu, kan punya anak nggak sekedar punya anak ya kan. Ini mau diapain, kita punya pandangan apa sih tentang anak gitu. Nanti mendidiknya seperti apa, hal-hal mendasar seperti itu ya yang kita pertanyakan. Kita duduk bareng sih waktu itu. Jadi kita coba berpikir ya tentang tujuan akhir yang paling ideal dan mendasar dari semuanya. Selalu melibatkan Allah ya, mohon petunjuk dan bimbingannya gitu. Karena kalau Allah Ridho ibaratnya dengan pilihan kita atau tujuan kita itu kan lebih ringan menjalaninya. Aku melihat kemiripan ya satu sama lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung tentang harus mulai dari mana sih merumuskan visi pendidikan keluarga. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Dimulai dari memikirkan arah hidup kita secara pribadi dulu. Setelah itu menemukan kesamaan arah dengan pasangan. Dan dari situ baru mulai memikirkan tentang anak-anak ya. Karena hidup kita ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa tujuan. Jadi ya kita perlu mengenali siapa diri kita, siapa pasangan kita, dan siapa anak-anak kita, dan untuk apa kita ada di dunia ini. Kalau kita rutin memikirkan hal itu, lambat laun kita akan sampai pada visi hidup dan visi pendidikan keluarga kita. Kayaknya gitu ya. Ternyata mirip-mirip ya. Ya aku pikir begitu sih. Jadi memang ini membutuhkan latihan berefleksi dan nggak perlu berharap ini sesuatu yang terjadi. Bisa diselesaikan dalam satu hari, dua hari. Tetapi proses yang berlangsung terus-menerus. Jadi harus ada kesabaran juga untuk menjalaninya. Oke, kalau tadi kan kita ngomongin soal merumuskan visi. Sekarang kita bagikan ya cerita kita masing-masing. Seperti apa sih kok visi hidup kita masing-masing itu akhirnya bisa berujung pada kecocokan dengan visi pendidikan CM. Siapa dulu nih yang mau mulai? Mbak Ellen lah tuh. Mbak Ellen lah. Oke, oke. Ayo Mbak Ellen. Ya. Kalau merumuskan visi pendidikan itu kan mestinya kita akan sangat terkait dengan cara kita dibesarkan ya. Dulu kalau aku dari kecil itu memang suka baca buku dan dilatih suka baca buku. Jadi ya memang merasa sekali bahwa membaca buku itu menyenangkan dan sangat bermanfaat untuk kemudian mengembangkan pikiran. Nah, jalan hidup juga kemudian mengantar aku belajar filsafat. Jadi setelah itu aku juga berpikir aku pengen deh kalau nanti punya anak, anakku bisa berpikir filosofis gitu. Dan kayaknya sudah mulai terpenuhi sih sekarang. Walaupun agak repot ya kalau menghadapi anak yang berpikir filosofis. Terus ketika punya anak, aku juga pengen anak-anak aku itu punya pribadi yang berwawasan luas. Karena keluarga aku itu kan dari kecil itu suka ngobrolin kondisi sosial, politik, begitu. Dan aku pikir anak itu perlu loh punya wawasan sejarah politik kayak gitu. Nah, jadi pertama itu aku nggak langsung ketemu CM sih. Pertamanya aku ketemu metode klasik dulu. Jadi aku tertarik pertama tuh ke metode pendidikan klasik. Terutama dari buku Susan Weisbauer itu ya yang welter yang lain. Nah, disitu kan aku baca tuh menarik tuh. Anak-anak kurikulumnya adalah membaca karya-karya pengarang besar sepanjang sejarah dunia gitu. Wah, ini kayaknya menarik banget nih. Karena anakku bakal digembleng menjadi pembaca kelas berat gitu. Terus, wah nanti akan dilatih logika, akan dilatih retorika. Jadi aku ngerasa, wah ini cocok banget kayaknya buat visi yang aku bayangkan ini. Nah, terus aku sempat praktek sebentar itu. Aku sempat bikin blog juga loh untuk menceritakan waktu Vima ya. Anakku yang pertama itu masih kecil banget. Jadi aku terapkan sebentar. Tapi dalam penerapannya tuh aku merasa, ini kok kayaknya masih ada yang kurang ya. Masih ada yang belum pas gitu. Nah, baru setelah bertemu dengan metode Charlotte Mason, aku merasa, oh ini tuh ternyata yang aku rasa kurang waktu menerapkan metode klasiknya WTM itu ya. Susan Weisbauer itu. Jadi penekanan pada unsur spiritualitas gitu loh. Jadi kalau metode klasik yang waktu itu aku jalani, dia fokus banget menggembleng keterampilan berpikir, keterampilan bicara, akal budi. Tetapi ternyata itu malah mengobarkan di dalam hatiku itu kalau bahasa Inggrisnya itu vanity gitu ya. Jadi perasaan ingin ambisius, ingin melihat anak yang hebat, pemikir hebat kayak gitu kan. Jadi aku merasa kok kayaknya itu bertentangan dengan proses perjalanan spiritualku gitu. Karena kan aku sejak kecil juga dibesarkan dalam tradisi religius ya. Dan waktu SMP juga aku punya pengalaman spiritual pribadi. Jadi aku merasa bahwa hidup manusia itu ya memang ada yang lebih besar daripada ego kita yang harus kita kenali gitu. Nah di CM ini aku merasakan ada visiku disempurnakan sih. Visi pendidikan yang kadangnya fokus pada akademis, kemudian ambisi-ambisi yang material gitu kan. Kemudian dilengkapi dengan aspek spiritualitas, kemudian spirit untuk menjadi pelayan, bukan menjadi penguasa gitu. Itu yang aku rasa membuat visi pendidikanku klop banget dengan CM. Oke oke. Menarik banget nih sharing Mbak Ellen ini ya. Baru tahu aku kalau dulu pernah bikin blog segala. Nanti aku kasih lalingnya. Masih hidup ya blognya. Masih-masih, tapi ya apa namanya udah jarang kubuka dan emang gak pernah kuisih lagi. Oke oke. Lanjut ya sekarang. Berarti sekarang siapa nih? Kayaknya Maria dulu ya. Oh aku dulu ya. Oh aku dulu oke. Jadi tadi kan Mbak Ellen cerita dari pengalaman kecil ya. Kalau aku tuh waktu kecil tuh yang sampai sekarang sangat apa ya, sangat terkesan buat aku itu. Gini ya, aku kecil aku tuh sering baca, sering denger cerita-cerita tentang santu-santa kan. Orang-orang kudus dalam keyakinan katolik ini. Nah rupanya pengalaman ini membekas dalam hatiku ya. Ini membentuk persepsi awal hidupku. Tentang hidup yang bermakna tuh seperti apa sih gitu. Jadi itu pengaruhnya besar buat aku. Nah terus ketika aku mulai dewasa belum menikah gitu, aku kan akhirnya karena terpengaruh itu juga aku banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, pendampingan. Nah ketika kami memutuskan mendidik anak-anak itu, mendidik anak-anak sendiri di rumah itu, itu karena aku teringat ya. Kalau aku teringat pengalaman ketika aku sekolah dulu. Lalu karena suamiku tuh juga guru, kami tuh banyak berdiskusi tentang situasi dunia formal, dunia pendidikan formal saat ini. Beratnya beban akademis, gonta-ganti kebijakan kurikulum. Kok rasanya gak tega ya membayangkan, aku membayangkan anakku setiap hari membawa tas gede, berat, pagi pulangnya sore, lalu nanti udah gitu sampai rumah masih sibuk kerjakan PR, belajar untuk ulangan. Dan kami mikir, kapan ya waktunya untuk bersama kami? Kapan waktunya untuk mengembangkan diri? Jadi waktu itu yang terbayang, kami ingin bisa mendidik anak-anak, lalu ingin bisa merdeka belajar. Tapi waktu itu kami belum punya bayangan sama sekali, gak punya pegangan. Tapi kalau waktu itu ditanya, apa visi pendidikan kalian untuk anak-anak, untuk keluargamu? Jawaban kami ya, ya kami ingin anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi pribadi yang mencintai pengetahuan, bisa mengembangkan passionnya. Soalnya bandingan kami tuh anak-anak sekolah gitu loh. Kami tuh melihat, rasanya berat gitu kan mereka itu. Nah, kok dilalah setelah itu kami tuh ketemu dengan pemikiran-pemikiran CM. Setelah mempelajari filosofinya, ya langsung klik gitu loh. Karena ternyata visinya itu satu nafas dengan apa yang kami yakini, terutama aku ya. Ya bahwa hidup itu bukan semata-mata untuk diri sendiri. Hidup itu ya untuk mengabdi dan untuk bisa sampai ke sana orang. Orang itu ya kudupunya bekal, bekalnya karakter yang luhur. Nah, kami lalu merevisi sedikit tentang visi awal pendidikan dalam keluarga kami. Jadi kalau yang awalnya, kami ingin anak itu bisa mencintai pengetahuan, bisa mengembangkan passionnya. Nah, kalau sudah mencintai pengetahuan, sudah tahu passionnya apa, ini mau diabdikan untuk siapa? Mau dibawa kemana? Nah, CM ini rupanya membantu kami memurnikan lagi visi pendidikan. Enggak sekali jadi ya memang ya proses merumuskan visi itu ya. Iya, betul. Kalau aku tadi kan dari klasik dulu, terus ke CM gitu ya. Kalau Maria kayaknya dari kritik terhadap pendidikan konvensional, sekolahan, kemudian menemukan CM. Terus kalau Lili, Lili menarik soalnya ceritanya. Oke, Lili. Ayo, Lili. Sama sih seperti Maria, jadi beranjak dari pengalaman pribadi ketika sekolah dulu ya. Jadi merasa dulu kalau sekolah itu tuh kok ya memakan waktu gitu. Sehingga merasa kekurangan waktu juga untuk hal-hal lain di dunia nyata ya. Yang donta bene lebih banyak untuk pengaruh dalam proses perkembangan dan pertumbuhan pribadi. Jadi dari kecil tuh ya, sejak masuk sekolah itu sampai kuliah itu sekolah tuh rasanya mudah gitu. Tapi karena merasa mudah justru kalau kata CM tuh akal budinya itu malah kelaparan ya gitu. Mencari-cari di luar jam-jam formal sekolah gitu. Cari kegiatan di luar, organisasi, komunitas, ekstra kurikuler gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu terpikir setelah punya anak, ah gak usah menyekolahkan anak deh gitu. Aku juga punya keyakinan kalau ternyata anak punya, apa namanya ya, bisa kok gitu. Secara alami belajar sesuai kebutuhannya. Sebab kan sudah dianugrahi oleh Tuhan dengan hasrat belajar dan rasa haus akan pengetahuan dan dunia ini sejak dia lahir gitu. Nah, lalu ketemu konsep yang sesuai yaitu natural learning dan unschooling. Lewat unschooling ini, anak memang tumbuh ya dengan inisiatif belajar yang tinggi dan minat yang luas pada dunia di sekitarnya. Serta anak itu juga bisa gitu mengenal diri sendiri dan terlatih bersepakat ya. Tapi kok rasanya masih ada yang kurang gitu. Muncul pertanyaannya, so whatnya itu gitu. So what kalau misalnya hasrat belajar mandiri anak sepanjang hayat tuh terjaga. Atau dia ketemu passionnya dari kecil gitu. Dia menguasai ilmu ini itu gitu. Masa cuma untuk memenuhi kebutuhan pribadi sih gitu. Kok kayaknya itu baru awalan deh dari tujuan yang lebih besar dan mendasar. Harusnya ada nih tujuan yang lebih lukur dan spiritual. Ada ketimbang tujuan yang berkualis seperti itu gitu. Nah pergualatannya di situ. Lalu mikir ya. Mikir juga kalau aku itu merasa terlalu condong mendidik anak untuk fokus pada dirinya sendiri. Dengan standar kebutuhan pribadinya itu. Sebetulnya bukan yang aku inginkan gitu. Nah sebab kan di dunia ini ternyata kan bukan cuma ngomongin urusan pribadi. Jadi berdasarkan takaran kepentingan pribadi ya. Jadi seiring waktu aku juga ngerasa kalau aku ternyata gak sepenuhnya bisa lost gitu. Mendampingi anak-anak untuk membuat keputusan-keputusan pribadi dalam hidupnya seperti idealnya unschooling. Terutama untuk hal-hal yang prinsipil. Seperti misalnya urusan kesehatan dan spiritualitas ya. Sementara kalau cuma mengandalkan atmosfer dari kita, orang tua dan lingkungan. Dan pembiasaan tak terencana kok ya rasanya kurang gitu. Lalu kan ketemu CM, baca-baca pemikiran CM. Dan merasa terhubung dengan visi hidup sebagai seorang muslim ya. Yang secara normatif itu sudah kami imani sebetulnya gitu. Yaitu yang disebut sebagai menjadi pribadi insan kamil ya. Yang tidak hanya berbuat sesuatu atas dasar kepentingan pribadi. Melainkan juga untuk kepentingan yang lebih lukur. Untuk kepentingan Tuhan, sesama dan alam semesta gitu. Aduh, aku kok jadi bisa memaknai hal yang normatif tadi itu dalam keseharian. Jadi kesannya ya gak cuma sekedar slogan gitu. Ketahuan dulu cuma sekedar slogan. Nah lalu terus ya merefleksikan gitu. Jadi gak langsung misalnya terang ya. Aku masih terpikir lagi kalau misalnya terlalu fokus mendampingi anak berdasarkan kebutuhan belajarnya itu. Aku akui deh, aku gak bisa menyangkal kalau aku tuh lelah gitu. Sebab polanya itu kan cenderung lepas dan sporadis gitu. Nah hubungan anak orang tua itu kalau dalam perspektif unspeling ya. Harus betul-betul didasari atas respect pada masing-masing pribadi kan. Tapi dengan ukuran yang berpusat pada kebutuhan anak atau kebutuhan orang tua. Bukan suatu dasar yang jadi pijakan bersama gitu loh. Terasa ada yang gak seimbang aja gitu. Nah di satu titik ternyata ya anak saya itu anak saya lagi anakku. Itu fire ya. Dia seperti ngasih sinyal kalau dia itu lelah menanggung otoritas belajar sendiri. Tetap terlalu lepas ya. Itu ternyata menafikan kebutuhannya untuk didampingi mengenal batas dan paham akan keseimbangan hidup. Di situ saya menangkap sinyal itu dan mengartikan kalau dia, kami juga orang tua itu butuh dasar pijakan yang benar ya. Untuk jadi landasan kami bersama bukan lagi standar masing-masing. Ya itu seperti prinsip-prinsip dan kebenaran universal yang saya ngeh juga setelah membaca pemikiran-pemikiran CM gitu. Ya lagi-lagi saya itu merasa menemukan titik terang setelah membaca pemikiran-pemikiran CM. Ya semacam aha ini nih gitu. Baru kerasa cocok ya. Iya bener. Lega gitu rasanya. Lega. Lili makasih serinya aha gitu ya Lili ya. Kalau Ayu gimana Ayu? Ketemu ahanya itu gimana? Menarik ya emang sebenarnya kan CM itu memang ada irisannya sama klasik dan unschooling ya. Kalau tadi cerita Mbak Ellen itu spiritual unit. Kalau aku dulu, jadi waktu pertama kali mau memutuskan untuk mau homeschooling. Terus kan biasa tuh cari info sana-sini di web apa di buku-buku gitu. Terus aku merasa bahagia banget gitu. Kayaknya bisa menemukan banyak banget model pembelajaran yang menarik. Terus kegiatan-kegiatan asik. Terus program-program yang bisa didapatkan dengan biaya murah. Dengan akses yang mudah gitu kan. Kayak kok lebih seru banget ya dari program-program yang ada di sekolahan gitu. Sekolah. Nah terus aku juga ngeliat kalau misalnya oh iya ya setiap anak itu kan unik. Setiap anak itu kan gak sama. Jadi kalau pembelajaran mau efektif ya harus disesuaikan dengan karakter anak. Terus aku jadi ngerasa bahwa oh iya berarti kalau setiap orang tua tuh harus bisa menggabungkan. Bikin customize sebuah program sendiri yang sesuai dengan karakter anak masing-masing gitu. Makanya aku akhirnya mengklaim diri sebagai penganut metode eklektik gitu kan. Jadi aku pakai eklektik karena aku pikir ya setiap anak itu unik dan pola pembelajaran tuh macem-macem. Gak bisa ada satu pola yang plek diterapkan buat anak-anak gitu. Tapi terus sama kayak Lili tadi aku ngerasainya tuh capek. Capeknya tuh gini. Karena kan aku harus merancang sendiri kegiatan belajar. Aku harus milah-milih sendiri program mana yang pas buat anakku gitu. Terus setiap program ini kan pasti ada tujuannya. Setiap kegiatan belajar yang aku dapat dari internet atau dari manapun itu pasti kan ada tujuan tertentu gitu. Nah terus kalau aku milih program A itu kan aku harus pikirin dulu nih. Apakah program A ini sesuai dengan visi pendidikan kami atau tidak gitu. Katakanlah program A sesuai. Tapi kemudian ada program B yang mau aku mix. Nah program B ini kan nanti aku harus pikirin lagi. Apakah program B ini sebenarnya mendukung program A atau malah bertentangan. Yang-yang aku ngasih dua program tapi dua-duanya bertolak belakang gitu. Belum lagi nanti ada kegiatan C yang lebih menarik lagi. Ada A, I, D, D. Terus tiba-tiba ada masalah E. Jadi aku kayak pusing sendiri gitu. Terus sering galau gitu. Sering galau nya tuh jadi bolak-balik mikir. Ini sebenarnya kegiatan demi kegiatan yang aku sajikan buat anak-anak ini. Sudah menuju pada visi pendidikan yang ingin kami capai atau belum gitu. Jadi galau. Galau nya tuh sering gitu. Nah sampai akhirnya ketemu metode CM. Dan yang pertama kali bikin kaget adalah ternyata ada ya metode pendidikan yang visinya sama banget dengan visi pendidikan yang pengen kami capai. Dulu tuh baca ringkasan yang di-post Mbak Ellen tiap hari di grup Facebook gitu kan. Soalnya waktu belum ada CIP tuh. Cinta yang berpikirnya belum sering galau gitu. Iya betul. Terus browsing sana sini tentang dari blog-blok CM seluar gitu kan. Terus baru tuh aku ngerasa oh iya ya ini prinsipnya kok sama banget dengan apa yang selama ini kami tuh yakin. Tapi kami gak bisa ungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi selama ini kami yakin tapi gak terhampar dengan jelas nih kok CM bisa tergambar, terhampar gitu jelas banget gitu. Terus belum tiap kali habis aku baca gitu biasanya aku narasiin kan ke suami dan habis itu jadi bergulir sebuah diskusi yang panjang gitu. Yang langsung yang iya ya ini kita banget ya. Yang mulai dari visi yang magnanimous terus prinsip ketaapan harus ada kekuatan kehendak untuk memilih yang benar. Tidak ada pemisahan dalam kehidupan spiritual dan intelektual lah. Benar-benar itu kami merasa wah jadi ini kami banget dan bahkan dengan mempelajari metode CM ini visi awal kami yang tadinya kami memang udah punya visi. Tapi gara-gara membaca tulisan-tulisan CM dan mempelajari kesana kemari jadi kami ngerasa visi pendidikan kami jadi semakin tajam gitu. Konsep-konsep yang dulu tampaknya tinggi tapi gak tau gimana aplikasinya sekarang jadi lebih kelihatan harus dimana sih sebenarnya aplikasinya. Dan yang paling penting ini justru di keseharian ini kalau sebelumnya aku pusing merumuskan harus ngapain. Sekarang malah yang jadi santai banget gitu karena CM ini sudah lengkap kan ada filosofinya ada teknisnya walaupun berupa prinsip yang harus kita pahami ya. Tapi kan sudah lebih lengkap sudah lebih jelas kita cukup mempelajari dalam-dalam tentang teknisnya itu seperti apa. Jadi buat kegiatan hari awan jadi gak terlalu galau gitu. Dan sambil tetap, walau sambil observasi ya, observasi terus disesuaikan lagi dengan prinsip terus bolak-balik refleksi kayak gitu. Ya kami ngerasa kalau perjalanan kami menuju visi itu jadi bukan sekedar lebih gampang tapi juga jadi lebih bermakna sih. Wow, aku mendengar sharing-sharing kalian tuh setiap kali bagian akhir menemukan ahannya itu kayak langsung bisa relate gitu loh. Itu merasakan kelegaannya ya. Iya, itu luar biasa pengalamannya. Kalau dengar dari pengalaman yang diseringkan tadi, rupanya visi ini gak bisa ditemukan dari sekedar mikir aja ya. Seringkali ya memang harus dicoba dulu supaya tahu dan bisa merasakan ini udah pas belum dengan apa yang kita yakini, yang kita cita-citakan. Rupanya penting banget untuk tidak takut bereksperimen. Refleksi ini perlu dikombinasikan dengan aksi dan aksi perlu selalu direfleksikan. Refleksi diubah menjadi aksi dan itu terus-menerus menjadi suatu rangkaian malekat yang gak terputus. Teman-teman, jadi bisa dibilangkan ya kalau merumuskan visi dan mencari metode pendidikan yang pas ini memang penting banget buat jadi dasar dari proses pendidikan yang kita jalani sehari-hari ya. Aku pribadi ngerasa hal semacam ini memang baiknya lahir dari pergulatan pribadi dan untuk akhirnya menemukan AH-nya ini butuh waktu yang gak sebentar ya. Menurut kalian gimana? Bener banget. Bener. Bener banget. Aku merasa setelah menemukan visi pendidikan yang pas dalam keluarga ini jadi seperti punya pegangan, punya sesuatu untuk dijadikan pijakan. Tahu tujuan akhirnya mau dibawa kemana. Nah, lalu untuk menuju ke sana itu prinsip-prinsip apa yang mau kami jadikan pemandu. Ya, ini mempermudah sih buatku ketika dihadapkan dalam keseharian, dalam situasi yang berubah-ubah. Itu kalau dari aku. Jadi punya pegangan gitu ya, Maria. Kalau menurutmu gimana, Li? Ya, aku merasa juga kalau punya visi ini kan ibarat punya preview ya. Jadi seperti gambaran yang akan kita capai ke depannya. Jadi rasanya itu ya seperti punya harapan, sehingga menjalannya itu lebih bermakna dan mengimaninya juga lebih yakin, lebih mantap gitu. Kalaupun pada titik tertentu kita merasa capek atau bosan, kita seperti punya pengingat dan peneguh saja gitu. Kalaupun kesannya cuma langkah-langkah kecil yang kita lakukan sehari-hari dan lambat banget proses dan progresnya, tapi kita nggak galau alias lebih legowo, lebih mudah menerima proses gitu. Punya visi juga ibarat punya panduan sekaligus koridor ya untuk menjalaninya. Supaya nggak bingung, tapi juga nggak seenaknya. Dan supaya kita itu nggak terombang-ambing ikut kemana angin berhembus alias tren ini, tren itu yang belum tentu sesuai dengan kita dan nggak selesai-selesai sebetulnya ya. Terkesan rumit, tapi sungguh deh kalau misalnya setelah ada visi ini justru menyederhanakan keruwetan. Sebab ketika punya prinsip-prinsip yang menjadi landasan, segala urusan praktis di keseharian itu seberikut tantangannya jadi terasa fleksibel aja dan tinggal menyesuaikan gitu. Iya bener banget sih. Jadi lebih nggak ruwet ya menjalani hari-hari ya. Dan yang itu menarik sih, jadi kita punya pengingat. Kalau lagi galau, lagi bosan, kita punya pengingat ya visi itu fungsi jadi pengingat gitu. Kalau Mbak Elan gimana? Kalau aku pikir sih menemukan visi ini sebetulnya sesuatu yang amanat yang ada pada diri setiap orang ya. Nah siapapun cepat atau lambat aku pikir akan memikirkan sebetulnya aku ini siapa, mau kemana, dan terus tujuan hidup di dunia ini apa. Di dunia ini tuh ngapain sih? Aku pikir cepat atau lambat semua orang akan memikirkan ya. Jadi ya merumuskan visi pendidikan keluarga itu hanya bagian dari suatu proses untuk belajar hidup secara otentik. Hidup itu tidak didikte oleh agenda orang lain, tapi juga bukan semaunya kita sendiri. Jadi kita hidup yang jujur pada diri sendiri, terus kita menyelaraskan terus ya antara yang kita pikirkan, yang kita yakini dengan yang kita jalani. Ini yang menurutku paling berat sih. Karena kalau hanya mikir-mikir tentang visi tapi nggak dijalani itu nanti visinya juga nggak akan tajam gitu ya. Nggak akan ketemu keputusan yang pas. Jadi proses menemukan visi ini tentunya tidak semalam jadi, bahkan akan berlangsung seumur hidup. Kalau aku lihat sih yang paling penting adalah kesetiaan untuk mengikuti panggilan-panggilan kecil ya. Jadi setiap saat kan kita akan selalu menemukan, oh ini benar nih kayaknya, ini benar nih. Nah berani mengikuti panggilan kau itu benar ayo jalani dong. Kalau ini benar ayo jalani dari hal-hal kecil ya. Mulai dari, eh harusnya olahraga tiap hari ya Wak. Itu ayolah ini benar nih ya, ayo kita jalani gitu. Eh jangan makan gorengan ya Wak. Jadi itu hal yang sederhana tapi kalau kita ikuti itu nanti akan mudah bagi kita untuk sampai kepada terang yang lebih besar gitu. Jadi visi yang lebih besar itu akan kelihatan ketika kita setia pada hal-hal yang kecil. Iya, iya benar. Benar banget ya. Jadi emang memikirkan masalah visi pendidikan ini mungkin kesannya berat banget di awal. Ngapain sih capek-capek dipikirin gitu. Tapi memang ya percaya aja kalau kita udah mantap dengan visi pendidikan kita. Terus sambil dibarengi dengan mengikuti panggilan-panggilan kecil yang kayak Maylan bilang tadi. Dan sering-sering refleksi rasanya memang perjalanan mendidik diri dan mendidik anak-anak ini akan jauh lebih lancar ya. Semoga podcast kami kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.